Sementara itu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, petugas di Treskrim Umpolda Metro Jaya melakukan pengeledahan di rumah Ratna Sarumpait. Polisi menyita barang pribadi milik Ratna seperti laptop dan buku tabugan. Pasca pemeriksaan di Polda Metro Jaya, petugas di Treskrim Suspolda Metro Jaya melakukan pengeledahan di rumah Ratna Sarumpait, kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Timur. Sebanyak lima mobil polisi tiba di rumah Ratna pada Jumat dini hari. Setelah hampir dua jam melakukan pengeledahan, petugas keluar dengan membawa koper besar. Menurut kuasa hukum Ratna, petugas fokus menggeledah kamar Ratna dengan menyita barang berupa laptop, bil, serta buku tabungan. Pokoknya setiap kamar, bahkan kamar yang paling belakang juga dilakukan pengeledahan. Kemudian, ya tapi lebih banyak barang-barang yang diambil, yang dijadikan barang bukti itu di kamar Ibu Ratna Sarumpait. Kuasa hukum Ratna juga menyangkal jika kliennya hendak melarikan diri ke luar negeri. Ibu, karena ini undangan juga, ya, dan ini sudah lama, sudah lama dia agendakan, makanya Ibu bergegas untuk berangkat. Tapi bukan dalam hal ini Ibu akan melarikan diri dan sebagainya. Dari Jakarta, Poemardo, Ade Stephen, Ainius melaporkan.